Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi Bagaimana cara kita cek Apakah kita terdata di database BKN Dan kita terdata di intansi mana Di kementerian, di pemda Ataupun di pemerintah kabupaten dan kota Di sini sekarang sudah bisa kita cek Kita terdata di mana Contohnya kita ingat ada kita mendata sebagai non-ASN Di tahun 2022 Contohnya kita kemarin mendaftar di kementerian sosial Kebetulan kita memang sebagai tenaga non-ASN Ataupun tenaga kontrak di kementerian sosial Baik itu pendamping dan lain-lain Silahkan buka teman-teman di sini Di sscasn.bkn.go.id Ataupun teman-teman nanti bisa Diklik di deskripsi video ini Akan saya, ada saya lampirkan linknya Nanti teman-teman langsung bisa klik link di bawah Di dalam deskripsi Lalu teman-teman klik cek data Pendataan non-ASN di sini teman-teman Klik cek pendataan non-ASN 2022 Saya yang warna kuning di sini Kita tunggu sejenak lagi di alihkan ke link Di sini teman-teman Yang pertama di atas kita ketikkan nama kita teman-teman Contohnya saya Muhammad Ini nama saya ya teman-teman Lalu kita masukkan nicknya teman-teman Nick Kemudian di sini teman-teman Nama intansi Nama intansi ini jangan diketik sampai habis Contohnya Kementerian Sosial Klik saja Sosial Nah setelah keluar Nanti keluar di bawah ini Karena ini auto-contact Artinya kita pilih intansi Jangan kita ketik semuanya Kita ketik kata kuncinya saja Kementerian Sosial kita pilih Kemudian di tempat lahir ini teman-teman Kita tulis nama kabupaten Ataupun kota tempat lahir kita Contohnya kita lahir di kota Lut Semawi Ketikkan saja kota Lut Semawi Ataupun kota Banda Aceh Banda Aceh kita ketikkan Nanti setelah keluar tinggal kita pilih Contohnya Aceh Kita pilih Aceh Nama kota tempat lahir Lalu di sini tanggal lahir dan tahun lahir teman-teman Kita pilih tanggal lahir kita Ataupun tahun lahir kita Yang sesuai dengan KTP Kemudian kita masukkan Subchatnya Kita masukkan 20.05.7 Lalu kita klik submit teman-teman Klik submit Klik submit Ini sedang dicari Apakah kita terdata di sana Ataupun tidak Nanti kalau teman-teman memang terdata Ini begini teman-teman Hasil pengecekan Pegawai non-ASN Anda terdata sebagai pegawai non-ASN Dalam pangkalan data BKN Nik sekian-sekian Nama Jenis kelamin Tempat tanggal lahir Intansi yang mendata Status terdata pada pendataan non-ASN Tahun 2022 Begini dah teman-teman Kalau memang teman-teman Nanti kebingungan Cara mengeceknya Nanti bisa di komen di bawah ini Nanti akan dijawab Oleh yang Berpengalaman Ataupun yang memiliki Pengetahuan di bidang ini Inilah informasi yang dapat Saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!